Nah ini penangkal petirnya yang mau kita perbaiki Ini penangkal petir merk Kul Yang patah atau hancur dihajar petirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Ketemu lagi di channel saya Pagi ini kita rencananya ada pekerjaan Yaitu Kita mau memperbaiki penangkal petir di tower triangle itu Ini tower triangle Ketinggiannya 45 meter Jadi sebetulnya tower ini Yang di atas tower itu ada penangkal petir Yaitu kemarin itu diajar petir Jadi rusak gitu loh Jadi pagi ini rencananya yang kita akan perbaiki Kita ganti dengan unit yang baru gitu Nah barangnya ada di sana Coba kita unboxing dulu Ini ada kun lighting control terminal system Ini penangkal petir Dengan sistem aktif Radius proteksinya antara 120 sampai 150 meter Nah apa aja yang ada di dalam box ini Coba kita lihat dulu Coba kita lihat dulu Yang pertama-tama ini ada Manufacture certificate quality and contents Nah seperti ini ada capnya ini Kemudian ini ada Panduan Tentang penangkal petir Jadi beratnya 2,7 kg Sesuai dengan spek ini Coba kita buka satu-satu Ini untuk dipasang di kiri kanan Penangkal petir Ini isolator bagian bawah Jadi isolator Nanti waktu ada pipa besi Ini yang kita pasang pertama Nanti di atasnya ada Kepala daripada Penangkal petir Jadi barangnya seperti ini Ini bisa kita lihat Kita akan Paket ya Ini penangkal petir Jenis Tun Jadi radiusnya itu 120 sampai 150 meter Ini bagian atas Kemudian ini bagian bawah Isolator Jadi nanti dimasukannya seperti ini Ini ada pipa Di bawah disini ada pipa ya Disini ada pipa besi Isolatornya ini seperti ini Lalu dipasang Ini kepalanya Seperti ini Nah Di kepala ini ada Namanya jarum Jarumnya seperti ini Ini nanti akan kita baut Kita sepun Kemudian kita baut Kemudian kita pasang ke dalam sini Dimasukkan Kenapa gak dari depan Karena disini nanti ada kabel Kabel BC ya Jadi maksudnya dari Dari harusnya dari sini Masuk Masuk dari sini Terus Nah Nah Kunci nya disini nanti Jadi kalau Ini kita asumsikan Sudah terpasang Nah Ini nanti dikunci disini Oke Seperti ini Ini kalau bisa nanti Waktu instalasi di atas Sekarang ini kan Yang lama rusak Jadi kita mau Ganti dengan Minit baru Kalau bisa nanti Kita jaga ini Ini penguncinya Agar Tidak jatuh Kalau ini jatuh Ini gak bisa diguncin Nah Kemudian ada Ini Kita pasang Kita pasang dulu Tombak Tombak apa ya Terisulai ya Kita putar Sudah ada Sudah ada Drat Kemudian Pasangkan Jadi nanti Jadinya seperti ini Jadi kalau ada petir Dia akan menyambar Ke titik ini Jarum ini Kemudian akan Diteruskan ke bawah Sebenarnya Nanti ada kabel Ini berat totalnya Sekitar 3 kilo Sekitar 2,7 kilo Di luar Daripada Berat Tiang Monopolnya Jadi seperti ini Nanti Kita pasang Oke Itu aja Yang bisa kita sampaikan Dan ini Kita akan Pasang Di atas Wan Jangan dibawa Wan Jangan dibawa Nanti Kejatuhan Barang Kita Ya Ini masih Separuh Ketinggiannya Sebentar lagi Kita naik Ke puncak Kalau sudah Sampai Di puncak Nanti kita Akan Perbaiki Penangkal petirnya Lalu Kita sudah Sampai Di atas Di atas Puncak Power Penangkal petirnya Nah ini penangkal petirnya Mau kita perbaiki Ini penangkal petir Merk Kulm Yang Patah Atau hancur Dihajar petirnya Jadi kita mau ganti Dengan unit yang baru Ini isolatornya Masih bagus Cuma memang Kepalanya yang Parah Patah Ini sepertinya Dasyat Samparanya Lihat Isolator yang Bentuknya seperti ini Yang keras Kayaknya dari keramik Ini patah Nah disini Sana Gosong juga Jadi memang Kalau secara spek Ini penangkal petirnya Sudah bagus Produknya jelek Enggak Cuma memang Sambaran petirnya Sangat keras sekali Sampai mematahkan Itu Kepalanya Jadi Jadi ini memang Kekuatan alam Yang Yang mematahkan Atau menghancurkan Ini bekas Sambaran petirnya Ya ini Penangkal petir ini Sudah terpasang Tadi kan rusak Nah ini unitnya Sudah Kita Ganti baru Ini sudah terpasang Disamping ini Ada lampu tower Jadi Ini kan ada tiang Ini akan kita naikkan Ke atas Setelah naik Bautnya ini Akan kita kencangin Ya Ini penangkal petir ini Mempunyai radius Proteksi 150 meter Jadi ini area Yang akan diproteksi Ini Ini ada workshop Ada gudang Ada workshop Kemudian Ini area Kemudian ada kantor Nah Jika ada sambaran petir Yang akan pertama kali Disambar yang ini Kemudian Dia akan Dinectralin Kedalam tanah Ke bawah Ya ini Kerjaan kita Sudah Selesai Jadi Tadi kan Kita Naikin ini Jadi Tiang penangkal petir Kita naikkan ke atas Ini sudah kita naikkan ke atas Dan Penangkal petir Merk Kur Sudah terpasang Dengan suburna Jadi Pekerjaan kita Untuk Penggantian Unit baru Yang rusak Sudah selesai Ya setelah Pemasangan penangkal petir Di atas Tower Kita Lakukan Perbaikan Jadi kemarin itu Isolatornya disini Ini rusak Ini sudah kita ganti Kemudian kita pasang Kabel grounding Baru Jadi ini kabel grounding Baru Yang sedang Lagi ini Dikerjakan oleh Teknisi kita Bapak Yuan Nah Tujuhnya agar Disini Jika terjadi Sambaran petir Akan segera Cepat Dinetralis Sama ini juga Kemudian kita Bantu lah Disini Ada grounding Tambahan Kita cek dulu Apakah Botnya Kencang Atau enggak Ini botnya Kencang semua Jadi Teman-teman Harus kita Pastikan dulu Di terminal Busbar ini Baut-bautnya Harus kencang Jadi kalau Kendor Juga akan Mempengaruhi hasil Jadi kalau Kendor Atau longgar Sewaktu terjadi Sambaran petir Ini Dia tidak akan Maksimal Membuang Kita Kencang Ini Oh Kencang Oh Kita 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 coba Ukur Groundingnya Dulu Masukkan Kabel Hijaunya Dulu Masukkan Kabel Kabel Hijau Ini Kabel hijau Kita pasang Disini Kemudian Kita pasang Satu Satunya Itu Di Terminal Kemudian Yang kuning Dipasang Juga Itu Dipasang Disana Yang kuning Kemudian Yang merah Di Hidang Sebelah Di sana Kita Ukur Bagaimana Hasilnya Hari Ini Kita Ada Penambahan Sekitar 8 Stick 8 Stick Grounding Stick Sebagai Grounding Kita Pasang Di Sekitar Power Nah Coba Kita Ukur Jadi Disini Ada Pilihan 20 200 Dan 2000 Kita Pilihan 20 20 Karena Jadi Coba Kita Putar Dulu Kita Cek Dulu Tegangan Tegangan Tanah Kita Kasih Disini Ada Kira-kira Ada Tegangan Di tanah Kayaknya 0 Tidak ada Aman Kemudian Kita Cek Kembali Berapa Berapa Tahanan Grounding Ini Sudah Keluar Nilainya Mungkin Kelihatan Ya Nilai Grounding Sekitar 0,97 Atau 0,96 Oke Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih 20 21 22 22 22 23 24 25 25 28 28 30 30 Terima kasih.